Dengung-dengungan Kekuatan mengerikan dari seorang kaisar abadi kuno bintang 4 meletus, mengjulang tinggi ke sembilan langit. Seluruh kota Firewin bergetar hebat saat retakan hitam besar muncul di kehampaan. Gelombang ki yang mengerikan menyembur keluar seperti tsunami. Fu Yuan segera mengeluarkan artefak abadi kuno kelas 4. Kecakapan bertarungnya melonjak sekali lagi, hampir mencapai puncak kaisar abadi kuno bintang 4. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Semuanya, cepat mundur. Meskipun tidak seseram Mansion Lord Ye, tetap saja sangat menakutkan. Sungguh tidak terbayangkan. Cepat pergi. Cepat pergi. Banyak kultifator yang menyaksikan dari segala arah mundur ketakutan. Mereka langsung mundur dari kota Firewin dan bahkan lebih jauh lagi. Dongfang Wushan mengerahkan segenap tenaganya untuk menghalangi aura mengerikan Fu Yuan guna mencegah pengikut Kuil Sinra terpengaruh. Namun, memblokir aura mengerikan Fu Yuan sebenarnya menyebabkan Dongfang Wushan merasakan tekanan besar. Para murid Kuil Sinra juga terguncang oleh aura mengerikan itu. Wajah mereka pucat pasti. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kiyu Bu Fan meronta. Ia bahkan merasa kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya. Kaisar abadi kuno benar-benar mengerikan. Bahkan jika mereka hanya satu bintang lebih kuat, perbedaannya seperti langit dan bumi. Ning Tian Cheng berkata dengan kaget. Tubuhnya bergetar hebat. Kekuatannya jauh lebih kuat dari kakek. Bukankah nyawa kakek akan terancam? Wajah Xiun dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Telapak tangannya berkeringat. Kekuatan ini hampir setara dengan Kaisar abadi kuno bintang 5. Pak Tua benar-benar merasakan tekanan yang sangat besar. Yu Tian Shan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan dengan kultivasi Kaisar abadi kuno, sulit untuk menahannya. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar abadi kuno bintang 4. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada Pak Tua. Bahkan jika dia baru saja menerobos ke ranah Kaisar abadi kuno bintang 4, kekuatannya dapat sepenuhnya menekan Pak Tua. Dong Fang Wuxian mengerutkan kening. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Fuyuan. Dong Fang Wuxian, ayo bertarung, kata Fuyuan dengan ganas. Sosoknya melesat ke kehampaan, dan semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Wajah Dong Fang Wuxian tampak muram, tetapi dia tidak gentar. Dia juga melesat ke dalam kehampaan. Berdengung. Dong Fang Wuxian mengeluarkan artefak abadi kuno kelas 5 dan melepaskan kekuatan penuh Kaisar abadi kuno bintang 3. Ruang bergetar hebat sekali lagi dan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus ribu kaki berubah menjadi gelap gulita. Dalam sekejap, kekuatan bertarung Dong Fang Wuxian meningkat ke puncak alam Kaisar abadi kuno bintang 3. Jelas, artefak abadi kuno kelas 5 tidak mampu meningkatkan kecakapan tempurnya 1 bintang. Dong Fang Wuxian, ketika aku kalah darimu dalam pertempuran itu, aku telah menunggu hari ini selama 13 tahun penuh. Istana Dewa 7 bintang selalu diinjak-injak oleh kuil sinramu. Apakah kau tahu bagaimana perasaanku? Fuyuan berkata dengan dingin, matanya yang tua dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Fuyuan tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara ledakan, sosoknya berubah menjadi sambaran petir hijau dan melesat keluar. Ruang bergetar lagi, serangannya sangat ganas dan tanpa ampun. Kecepatan Fuyuan sangat mengerikan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Dong Fang Wuxian dan menghantamkan telapak tangannya dengan keras. Dong Fang Wuxian membentuk segel dengan satu tangan dan cahaya biru bersinar. Seketika, dia berteriak, seni abadi. Perisai angin dan awan. Di depan Dong Fang Wuxian, perisai energi pusaran air dengan cepat terbentuk. Perisai itu memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Huff, apakah kau pikir kau bisa menahan kekuatanku? Fuyuan berkata dengan nada meremehkan. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan yang mengerikan itu menghantam. Dengan suara ledakan, kekuatan mengerikan itu segera menghancurkan perisai energi Dong Fang Wuxian dan mengirim Dong Fang Wuxian terbang. Kepala istana. Melihat Dong Fang Wuxian terlempar, Kiyu Bufan dan murid-murid kuil sinra lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan menjadi semakin khawatir. Kakek. Xiyun sangat gugup. Wajahnya pucat karena air mata menggenang di matanya. Jian Chou mengepalkan tangannya dan berkata dengan muram, Sayangnya, jiwa naga terkuat hanyalah dewa emas Zenith Heaven. Selain itu, hanya ada dua dari mereka. Meskipun ada banyak supremasi jiwa naga dari Kaisar Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno, mereka masih jauh lebih rendah daripada Istana Dewa Tujuh Bintang. Kekuatan kepala istana Dong Fang bukanlah tandingan Fuyuan. Bahkan jika kita bergabung, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia menang hanya dengan satu telapak tangan. Apakah perbedaannya sebesar itu? Yu Tian Shan mengerutkan kening dalam-dalam. Wajah tuanya dipenuhi kepanikan. Para kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut dan ngeri. Semuanya tercengang. Dong Fang Wushan hancur hari ini. Restoran Winduin dan Kuil Sinra akan lenyap hari ini. Yiyun mencibir sambil menikmati kemalangan Dong Fang Wushan. Kekuatan penguasa istana jauh melampaui Dong Fang Wushan. Penguasa istana pasti akan menang dengan mudah. Kata Diaw Yuan Zheng sambil tersenyum tipis. Dong Fang Wushan, artefak abadi Kuno kelas 5 tidak lebih dari itu. Dan itu hanya 80 persen dari kekuatanku. Fu Yuan mencibir dengan puas. Dia merasa sangat senang ketika dia menekan Dong Fang Wushan dengan satu telapak tangan. Sudah 13 tahun berlalu. Dia telah menunggu hari ini selama 13 tahun. Fu Yuan akhirnya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kekuatan yang dahsyat. Kekuatan pertahanan perisai angin dan awan tidaklah lemah. Tetapi ia dengan mudah menghancurkannya. Patuah hampir terluka. Dong Fang Wushan berpikir dalam hati. Darahnya bergejolak hebat. Jika bukan karena perisai angin dan awan, serangan telapak tangan Fu Yuan pasti akan melukainya. Teknik abadi. Tebasan ilahi petir mistik. Setelah itu, Fu Yuan meraung saat aura agungnya membumbung tinggi sekali lagi. Kekuatan elemen petir yang mengerikan meledak keluar, mengembun menjadi tebasan energi elemen petir raksasa yang memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Baru saja, sebuah serangan telapak tangan biasa mampu menekan Dong Fang Wushan. Sekarang dia menggunakan teknik abadi, tidak perlu dikatakan betapa mengerikan kekuatannya. Teknik abadi Fu Yuan yang kuat tidak diragukan lagi menyebabkan para tetua dan murid kuil sinra menjadi semakin takut dan khawatir. Para pembudidaya yang menyaksikan semuanya tercengang. Sangat jarang melihat pertempuran antara kaisar abadi kuno. Sekarang setelah mereka melihatnya, pemandangan yang mengerikan dan spektakuler itu mengejutkan, menyebabkan tubuh dan pikiran mereka menegang. Dong Fang Wushan, ambil ini. Fu Yuan mencibir dan melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Sebuah tebasan energi yang mengerikan menebas tanpa ampun ke arah Dong Fang Wushan. Wajah tua Dong Fang Wushan tampak sangat serius. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan baju perangnya dan menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam artefak abadi kuno itu. Teknik abadi, jiwa binatang tubuh sejati, perlindungan Yuan spiritual, Dong Fang Wushan meraung. Mengaung. Raungan binatang abadi terdengar saat tubuh energi binatang abadi yang besar terbentuk. Yuan spiritual mulai mengembun di sekitar tubuhnya. Ini adalah kekuatan pertahanan terkuat Dong Fang Wushan. Dalam menghadapi lawan yang kuat, jelas tidak bijaksana untuk menghadapinya secara langsung. Dong Fang Wushan, sekuat apapun pertahananmu, tidak akan mampu menahan kekuatanku. Kata Fuyuan dengan arogan. Gemuruh. Retakan. Engah. Tebasan energi yang mengerikan itu menebas dengan kejam. Dengan gemuruh yang memekakkan telinga, perlindungan Yuan spiritual dan tubuh sejati jiwa binatang milik Dong Fang Wushan langsung hancur. Dampaknya bahkan menyebabkan Dong Fang Wushan memuntahkan setegup darah. Di hadapan kaisar abadi kuno bintang 4, Dong Fang Wushan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Hanya dalam satu gerakan, Dong Fang Wushan dikalahkan. Haha. Dong Fang Wushan. Waktu kematianmu telah tiba. Fuyuan tertawa gembira. Penghinaan selama 13 tahun akhirnya menghilang hari ini. 2982. Kakek. Tuan Istana. Dong Fang Wushan tidak mampu menahan serangan itu dan terluka parah di tempat. Para pengikut kuil sinra benar-benar panik dan berteriak ketakutan. Ini buruk. Penguasa Istana terluka parah. Bahkan tiga lapis pertahanan tidak mampu menahan kekuatan Fuyuan. Yu Tian Shen berkata dengan panik karena dia terbakar oleh kecemasan. Apa yang harus kita lakukan? Di mana Feng Wushan? Jian Chou? Cepat panggil Feng Wushan untuk keluar dan menyelamatkan kakekku. Zhiyun berkata dengan cemas sambil air mata mengalir di wajahnya. Adik perempuan? Feng Wushan telah meninggalkan dunia jiwa abadi karena suatu urusan. Kiyu Bufan berkata tanpa daya. Apa? Feng Wushan telah meninggalkan dunia jiwa abadi. Zhiyun langsung putus asa saat mendengar ini. Wajah Jian Chou sangat muram, dia mengepalkan tinjunya rat-rat. Kukunya menusup dagingnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Kaisar abadi kuno bintang tiga benar-benar terlalu lemah. Penguasa Istana bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi Dong Fang Wushan sudah mencapai batasnya. Yu Yun mencibir mengejek sambil sengaja melirik Jian Chou yang murung dengan arogan. Kesombongan di wajahnya bahkan lebih kuat. Kakak senior tertua benar, Dong Fang Wushan pasti akan mati hari ini. Kuil Sinra pasti akan dihancurkan. Haha, benar, benar. Mulai hari ini, Istana Ilahi Tujuh Bintang kita akan menjadi penguasa dunia jiwa abadi. Tuan Istana, bunuh Dong Fang Wushan. Para pengikut Istana Dewa Tujuh Bintang bersorak karena wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Penguasa Istana Dong Fang sudah tamat. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan pertahanannya tidak dapat menahan kekuatan penguasa Istana Fu. Sepertinya Kuil Sinra sudah selesai. Mengapa ahli dari Restoran Feng belum muncul? Bukankah Restoran Feng tidak mampu berbuat apa-apa terhadap hunian abadi penerangan surgawi? Jika penguasa Istana Dong Fang dikalahkan, maka tiga tetua dan lebih dari sepuluh ahli Dewa Mas Zenith Heaven tidak akan sebanding dengan penguasa Istana Fu. Para kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan kultifator yang paling lemah pun tahu bahwa Dong Fang Wushan tidak berdaya untuk melawan. Panglima, jika kita tidak bertindak sekarang, nyawa Dong Fang Wushan mungkin dalam bahaya, kata seorang bawahan dengan hormat dalam kegelapan. Pernahkah Anda melihat seseorang yang begitu tenang setelah terluka parah? Dong Fang Wushan belum menggunakan kekuatan penuhnya, jadi jangan cemas, kata Komandan Xing An sambil mengerutkan kening. Pandangannya tertuju pada Dong Fang Wushan. Seorang kaisar abadi kuno bintang tiga dapat mengalahkan seorang kaisar abadi kuno bintang empat. Bawahan itu terkejut. Jian Chou mengalahkan Yang Yue San dengan satu serangan. Dia dua bintang lebih tinggi. Bagaimana menurutmu? Dong Fang Wushan tidak sederhana. Jangan lupa bahwa dia telah menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Kuil Sinra sudah dianggap sebagai kekuatan utama di wilayah surgawi selatan, jadi bagaimana dia bisa jatuh begitu mudah? Komandan Xing An berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang kaisar abadi kuno, Dong Fang Wushan tentu memiliki caranya sendiri untuk melindungi dirinya. Dong Fang Wushan, kamu tidak tahan lagi. Aku belum puas. Bukankah keseorang alkemis alam kaisar abadi kuno? Minumlah pil itu dan teruslah bertarung denganku. Fu Yuan mengejek sambil menatap Dong Fang Wushan yang babak belur dengan ekspresi jenaka. Wajah tua Dong Fang Wushan sedikit pucat, tetapi dia sama sekali tidak panik. Mata tuanya masih menatap Fu Yuan. Dong Fang Wushan, saya akan mengantarmu pulang selanjutnya. Fu Yuan mencibir. Niat membunuh di matanya berlipat ganda, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Cahaya hijau yang menyilaukan menutupi ruang gelap. Dengung, dengung. Kekuatan yang mengerikan itu bagaikan letusan gunung berapi, yang terus-menerus menyembur keluar. Gelombang udara yang meluap bagaikan tornado kematian yang menghubungkan langit dan bumi. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Teknik abadi. Segel Dewa Ilusi Bintang 7. Fu Yuan tiba-tiba berteriak. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan segel energi hijau besar yang tingginya puluhan ribu kaki muncul di atas kepalanya. Itu menyesakan dan menakutkan. Dong Fang Wushan, pergi dan matilah. Teriak Fu Yuan dengan marah. Dengan lambayan tangannya, segel energi yang mengerikan itu hancur tanpa ampun. Memukul. Tepat pada saat ini, mata tua Dong Fang Wushan tiba-tiba bersinar terang. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan aura yang sangat besar meledak seperti seekor naga besar yang terbangun. Aura Dong Fang Wushan telah berubah. Dia memang punya cara untuk menyelamatkan nyawanya. Komandan Xing An menyeringai. Benda tua ini terluka parah, tapi dia masih bisa mengeluarkan aura seperti itu. Fu Yuan sedikit mengernyit, merasa khawatir. Teknik abadi, defleksi catoktrik, teriak Dong Fang Wushan, dan riak energi transparan muncul di depannya. Teknik abadi, kutukan jiwa abadi persatuan agung. Dong Fang Wushan berteriak lagi, dan diagram mantra biru mengembun di depannya. Dia langsung menembakkannya ke riak energi transparan. Detik berikutnya, diagram mantra biru itu benar-benar muncul secara aneh di depan Fu Yuan entah dari mana. Apa? Ekspresi Fu Yuan berubah drastis. Dia bisa merasakan aura bahaya yang kuat. Kemunculan tiba-tiba diagram mantra biru mengenai tubuh Fu Yuan, dan mantra itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah, mantra itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Fu Yuan tiba-tiba menjerit. Teriakan Fu Yuan yang tiba-tiba membuat semua orang lengah dan takut. Sungguh mantra yang dahsyat, kata Komandan Xing An dengan kaget. Bahkan seorang kaisar abadi kuno bintang 4 tidak dapat menahannya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya mantra itu. Mantra apakah ini? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di hadapan penguasa istana? Diao Yuan Zheng menjadi pucat karena ketakutan. Yuan berkata dengan ngeri, Oh tidak, tubuh jiwa penguasa istana telah disegel oleh suatu kekuatan. Apa, tubuh jiwanya telah disegel? Ekspresi ketiga tetua berubah drastis. Tuan Istana, murid-murid istana Dewa Tujuh Bintang Panik. Di sisi lain, murid-murid Kuil Sinra, Jian Chou, dan rekan-rekannya melihat pemandangan ini dengan kaget. Perubahan mendadak itu memberi mereka harapan. Kapan penguasa istana mengolah mantra seperti itu? Ia benar-benar dapat menyegel tubuh jiwa Fu Yuan. Mungkinkah itu adalah seni pemurnian yang diberikan oleh Feng Wu Chen? Wajah Kiyu Bufan dipenuhi dengan keterkejutan. Itu benar. Mantra jiwa abadi persatuan agung adalah mantra kuat yang diberikan oleh Feng Wu Chen. Mantra ini dapat menyegel tubuh jiwa lawan. Penguasa istana benar-benar berhasil mengolahnya. Yu Tian Shan berkata dengan heran sekaligus gembira. Fu Yuan telah meremehkan musuhnya, Shen Tu Yao mencibir. Pada saat yang sama, Dong Fang Wu Chen melesat ke dalam riak energi dan langsung muncul di depan Fu Yuan. Gemuruh. Leng-ngueng. Segel energi mengerikan milik Fu Yuan menghantam gunung abadi yang mengjulang tinggi di kejauhan. Dengan ledakan gemuruh, seluruh gunung abadi itu berubah menjadi abu, menyebabkan ruang bergetar hebat. Tuan Istana, melihat Dong Fang Wu Chen muncul, orang-orang di Istana Dewa Tujuh Bintang menjadi panik. Dong Fang Wu Chen, mantra apa yang kamu gunakan? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Fu Yuan meraung kesal. 13 tahun penghinaan akan segera terbalaskan, tetapi dia tidak menyangka Dong Fang Wu Chen memiliki metode yang begitu kuat. Mantra yang menyegel tubuh jiwa. Apakah kau lupa bahwa aku seorang alkemis? Dong Fang Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Menyegel tubuh jiwa. Kapan kamu mengolah mantra ini? Fu Yuan benar-benar tercengang. Jika tubuh jiwanya disegel, bagaimana dia bisa bertarung? Melihat Fu Yuan yang wajahnya dipenuhi keheranan, Dong Fang Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, ini juga pertama kalinya aku menggunakannya. Terus terang saja, dalam hal kekuatan, aku memang bukan lawanmu saat ini. Namun, menjadi kuat bukan berarti aku pasti akan menang. Tuan Istana Fu, aku tidak punya niat untuk menaruh dendam dengan Istana Dewa Tujuh Bintang. Kaulah yang memulai perang saat itu. Memulai perang hanya akan menimbulkan banyak korban dan merugikan para pengikut sekte, kata Dong Fang Wu Chen acuh tak acuh. 2983 Dong Fang Wu Chen, jangan berpura-pura berbudi luhur di hadapanku. Bukankah kau mencoba menghentikan Istana Dewa Tujuh Bintangku untuk mendominasi dunia jiwa abadi? Fu Yuan meraung dengan wajah garang. Ketika Fu Yuan mengatakan itu, wajah tua Dong Fang Wu Chen menjadi muram. Dengan tatapan mata yang tajam, Dong Fang Wu Chen berkata dengan dingin, Huff! Tidak ada pasukan Daluo Golden Immortal di dunia jiwa abadi karena perilaku sembrono Istana Dewa Tujuh Bintang. Empat pasukan Daluo Golden Immortal dihancurkan oleh tanganmu. Alasan mengapa hanya ada sedikit Daluo Golden Immortal di dunia jiwa abadi juga karena Istana Dewa Tujuh Bintangmu. Jika aku tidak mengambil tindakan, lebih banyak pasukan di dunia jiwa abadi akan dihancurkan oleh tanganmu. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang besar, aku takut Kuil Sinra juga akan dihancurkan oleh tangan jahatmu. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Aku tahu betul orang macam apa kamu, Dong Fang Wu Chen. Kalian hanya takut Istana Dewa Tujuh Bintang akan menginjak-injak Kuil Sinra di bawah kaki mereka. Fu Yuan mengertakan giginya dan berkata dengan marah. Keras kepala. Dong Fang Wu Chen berkata dengan dingin dan langsung melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Engah. Jiwa Fu Yuan tersegel dan tidak bisa bergerak, apalagi melawan. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang Fu Yuan di tempat, menyebabkannya muntah darah dan tubuhnya terlempar keluar. Sialan. Mantranya. Aku tidak bisa menghancurkannya dengan paksa. Fu Yuan sangat marah. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mantra jiwa abadi Taiyi. Berengsek. Dong Fang Wu Chen. Kalau berani, cabut mantra ku. Teriak Fu Yuan dengan marah. Matanya yang tua memerah dan dia tampak sedikit gila. Lepaskan mantra itu agar kau bisa membunuhku dan menghancurkan Kuil Sinra dan restoran Brice. Dong Fang Wu Chen berkata dengan dingin. Sambil berbicara, ia menggunakan kekuatannya lagi. Seni abadi. Telapak pembunuh kegelapan hantu. Dong Fang Wu Chen tiba-tiba berteriak dan melancarkan serangan telapak tangan. Kemudian, ribuan jejak telapak tangan energi meledak. Serangan itu ganas dan mendominasi. Melihat ribuan jejak telapak tangan energi yang kuat, wajah tua Fu Yuan tampak sangat ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Engah. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu menghantam tubuh Fu Yuan, menyebabkannya muntah darah. Luka-lukanya langsung memburuk. Bajingan. Fu Yuan memarahi. Dia sangat marah sehingga organ-organ dalamnya berguncang hebat. Tidak dapat menggerakkan tubuhnya, tidak dapat mengalirkan kekuatannya, Fu Yuan hanya bisa menyaksikan Dong Fang Wu Chen menyerang. Bahkan dengan kultivasi kaisar abadi kuno bintang 4, tanpa pertahanan apapun, masih sulit baginya untuk menahan serangan ganas Dong Fang Wu Chen. Jelas terlihat betapa geramnya hati Fu Yuan. Setelah Fu Yuan terluka parah, Dong Fang Wu Chen akhirnya merasa lega. Setidaknya tidak ada lagi ancaman. T. Dari istana. Dari ke, ke, ke. Kamu. Kau menyegel tubuh jiwa penguasa istana. Kemampuan macam apa itu? Yi Yun Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak meraum marah. Yi Yun Chong, tidakkah kamu merasa malu mengatakan itu? Apakah seorang kaisar abadi kuno bintang 4 yang berhadapan dengan kaisar abadi kuno bintang 3 dianggap cakap? Kiyu Bufan berkata dengan dingin sambil melirik Yi Yun Chong dengan pandangan meremehkan. Kau, wajah Yi Yun Chong tampak garang sambil menggertakkan giginya. Kiyu Bufan berkata dengan dingin, Yi Yun Chong, penguasa istana menggunakan teknik seorang alkemis. Sebagai seorang alkemis, tidak bisakah kau melihatnya? Atau apakah gelarmu sebagai alkemis jenius nomor 1 di alam jiwa abadi hanya reputasi yang tidak pantas? Wajah Yi Yun Chong sangat muram. Banyak pembudidaya yang menyaksikan dari segala arah tercengang pada saat ini. Sedetik yang lalu, Fu Yuan masih unggul, dengan mudah menghancurkan Dong Fang Ushan. Namun, sedetik kemudian, keadaan berbalik. Fu Yuan terluka para oleh Dong Fang Ushan. Kontras yang kuat itu membuat mereka tidak percaya. Dong Fang Ushan membentuk segel dengan satu tangan dan menyingkirkan kutukan jiwa abadi Tai Yi. Kemudian, dia meminum pil penyembuh dan berkata dengan dingin, kutukan itu telah disingkirkan. Tuan Istana Fu, silakan lakukan apa yang kau inginkan. Tuan Istana Dong Fang, apakah Anda tidak berencana untuk membunuhnya? Mendengar kata-kata Dong Fang Ushan, Ning Tian Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Jika dia tidak membunuh Fu Yuan, bukankah itu seperti melepaskan harimau kembali ke gunung? Kakek berkata bahwa kultivasi setiap orang sulit didapat, jadi dia tidak pernah membunuh. Kecuali kejahatannya sangat kejam dan dia harus membunuh, barulah kakek akan membunuhnya, kata Zi Yun. Fu Yuan tidak dianggap sebagai orang yang harus dibunuh. Ning Tian Cheng tercengang. Karena penguasa Istana telah melepaskannya, kamu tidak takut melepaskan harimau kembali ke gunung. Selain itu, penguasa Istana akan segera menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang 4. Jangan khawatir. Kiyu Bu Fan tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri pada Dong Fang Ushan. Jian Chou berkata dengan serius, sebenarnya, ada alasan lain mengapa penguasa Istana Dong Fang tidak membunuh Fu Yuan. Jika kau tidak membunuh Fu Yuan, masih ada ruang untuk negosiasi. Jika kau membunuh Fu Yuan, aku khawatir Istana Abadi Cahaya Surgawi akan mengirim orang untuk membunuhmu. Jian Chou benar. Yu Tian Shan mengangguk sedikit. Pemimpin, sepertinya jiwa naga tidak diperlukan. Suara hormat kaisar pertempuran tersampaikan. Untungnya, penguasa Istana Dong Fang punya kartu truf. Kalau tidak, kita akan menderita banyak korban hari ini. Namun, jangan lengah. Jian Chou menyampaikan pesannya. Ia, pemimpin. Kaisar pertempuran menyampaikan suaranya dengan hormat. Wajah tua Fu Yuan pucat dan sangat buas, bagaikan binatang buas. Tidak mudah baginya untuk menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang 4. Tidak mudah baginya untuk menekan Dong Fang Ushan. Tidak mudah baginya untuk menghapus penghinaannya. Namun, ia dikalahkan oleh kutukan jiwa abadi tai. Fu Yuan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia sangat tidak rela. Tuan Istana Fu, meskipun aku tidak membunuh orang dengan santai, bukan berarti aku tidak akan membunuhmu. Jika kau tidak mundur, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dong Fang Ushan berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan mengunci Fu Yuan. Dong Fang Ushan, Fu Yuan menggertakkan giginya dan meraung. Matanya yang tajam menatap Dong Fang Ushan seperti ular berbisa. Tuan Istana, lukamu serius. Kau tidak bisa mengalahkan Dong Fang Ushan. Kembalilah dan pulihkan dirimu dulu. Setelah pulih, kau bisa menyerang lagi. Diao Yuan Zheng menyampaikan pesannya. Jika aku pergi seperti ini, bagaimana Istana Dewa Tujuh Bintang akan punya muka untuk berdiri di dunia jiwa abadi di masa depan? Bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan di dunia jiwa abadi? Fu Yuan mengamuk di dalam hatinya. Bahkan jika dia terluka parah, Fu Yuan tidak berencana untuk pergi. Meskipun Fu Yuan terluka parah. Berdengung-berdengung. Mengabaikan tubuhnya yang terluka, Fu Yuan dengan paksa mengaktifkan kekuatannya dan mengorbankan esensi darahnya. Kekuatan yang mengerikan melonjak keluar lagi. Apakah penguasa istana masih ingin bertarung? Yi Yun Chong dan yang lainnya terkejut dan khawatir. Diao Yuan Zheng berkata dengan panik, penguasa istana telah dibutakan oleh amarah. Dia telah mengorbankan esensi darahnya. Dia terluka parah dan masih ingin menyerang. Bukankah dia sedang mencari kematian? Kekuatan saripati darah. Wajah tua Yu Tian Shan sedikit tenggelam. Benda tua ini masih tidak berencana untuk menyerah. Ning Tian Cheng mengerutkan kening. Jian Chou berkata dengan dingin, dia sedang mencari kematian. Melihat Fu Yuan mengorbankan esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya, Dong Fang Wuxian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, Fu Yuan, tampaknya kau sedang mencari kematian. Dong Fang Wuxian, hari ini, kau yang mati atau aku yang mati? Fu Yuan meraung dengan gila saat kekuatan mengerikan melonjak keluar. Jika kutukan jiwa abadi dapat menyegelmu sekali, maka kutukan itu juga dapat menyegelmu untuk kedua kalinya. Kata Dong Fang Wuxian dengan dingin. 2984 Suara mendesing. Berdengung. Saat raungan Fu Yuan jatuh, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah tebasan energi besar meledak dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dengan suara yang tajam dan menusuk telinga, serangan itu ganas dan dahsyat. Kemanapun serangan itu lewat, ruang itu bergetar hebat dan runtuh. Fu Yuan, yang telah mengorbankan esensi darahnya, masih bisa mencapai level kaisar abadi kuno bintang 3 bahkan jika dia terluka parah. Ini menunjukkan betapa mengerikannya seorang ahli kaisar abadi kuno. Benda tua ini sungguh tidak sederhana. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa menggunakan kekuatan esensi darahnya untuk mengeluarkan teknik abadi yang kuat. Jian Chou mengerutkan ke Ning. Fu Yuan adalah orang yang peduli dengan wajahnya. Jika dia pergi seperti ini, Istana Dewa Tujuh Bintang akan menjadi seperti Istana Dewa Angin Abadi dan menjadi bahan tertawaan di dunia jiwa abadi. Dia tidak tahan, kata Kiyu Bu Fan. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Ning Tian Cheng menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Kiyu Bu Fan tersenyum tipis. Yu Tian Shan berkata dengan dingin, dia ingin mati, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun pada kepala istana. Pada saat ini, para tetua dan murid Istana Dewa Tujuh Bintang panik luar biasa. Siapapun dapat melihat bahwa kekuatan Fu Yuan tidak lagi sebanding dengan Dong Fang U Shan. Fu Yuan, karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dong Fang U Shan berkata dengan dingin. Pada saat ini, niat membunuh telah melonjak. Dia membiarkanmu pergi, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Dong Fang U Shan tentu saja tidak akan berbelas kasih. Huff, jika kau ingin membunuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Fu Yuan berteriak dengan marah saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat yang misterius. Teknik abadi, pedang petir. Dong Fang U Shan membentuk jari pedang dan mengerahkan kekuatannya. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan raungan rendah. Di atas kehampaan, pedang energi biru besar dengan cepat mengembun, memancarkan kekuatan yang mencekik dan menakutkan. Suara mendesing. Gemuruh. Berdengung. Pedang energi yang mengerikan itu menebas ke bawah. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan itu memekakan telinga dan bergema melalui kehampaan. Riak energi destruktif dari ledakan itu menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, seolah-olah ingin melahap segalanya. Kekuatan Fuyuan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Dong Fang U Shan. Bahkan riak energi ledakan tidak dapat mengguncang Dong Fang U Shan sama sekali. Namun, Fuyuan menghilang saat ini. Kepala istana, berhati-hatilah. Fuyuan telah menghilang. Yu Tian Shan segera mengingatkannya. Dong Fang U Shan sedikit mengernyit, wajah tuanya menjadi sedikit lebih serius, tetapi tidak ada sedikitpun kepanikan atau kekhawatiran di matanya. Aku di sini. Dong Fang U Shan. Besiaplah untuk mati. Teriakan marah Fuyuan tiba-tiba terdengar di belakang Dong Fang U Shan, diikuti oleh teriakan marah, metode abadi. Api besar celestial diper. Fuyuan, aku seorang alkemis. Dong Fang U Shan berkata dengan dingin. Terus, Fuyuan meraung dengan marah. Berdengung. Energi elemen api yang mengerikan tiba-tiba meledak. Dengan ledakan, energi itu langsung menelan Dong Fang U Shan. Riak energi yang merusak menyapu tanpa henti. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki bergetar hebat. Ini buruk. Energi unsur api yang langsung meletus itu sama sekali tidak lebih lemah dari Palace Master Dong Fang. Jian Chou mengerutkan kening. Ia kembali merasa khawatir. Kakek. Teriak Zhiyun panik. Wajahnya pucat. Bajingan hina ini. Kiyu Bufan menggertakkan giginya dan mengutuk. Wajahnya sangat muram. Kakak senior tertua, apakah kepala istana akan baik-baik saja? Lei Ki bertanya dengan cemas. Kepala istana Dewa Tujuh Bintang benar-benar menggunakan cara yang tidak tahu malu seperti itu. Yi Yun Chong, apakah ini kepala istanamu? Apakah kamu tidak takut diejek? Ada banyak orang di dunia jiwa abadi yang menonton. Kata Jian Chou dengan nada meremehkan. Dia melirik Yi Yun Chong dengan dingin. Diam. Yi Yun Chong berteriak marah. Dia tampak ingin memakan seseorang. Jian Chou mengangkat bahu acuh tak acuh. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum menghina. Di atas kehampaan, energi elemen api yang mengerikan perlahan melemah. Ruang juga berangsur pulih. Mata semua orang menatap ke langit. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak melihatnya. Saat mereka melihatnya, mereka terkejut. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mata tua diao Yuan Zheng melotot. Tubuhnya bergetar hebat. Ini tidak mungkin. Bagaimana Dong Fang Hushan bisa mengendalikan api ini? Tetua kedua berseru. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Api ini. Yi Yun Chong juga menatap dengan mata terbuka lebar. Namun, matanya dipenuhi dengan kengerian. Para tetua dan murid istana Dewa Tujuh Bintang benar-benar bingung. Mata mereka sudah dipenuhi dengan keputus asaan. Para kultifator yang menyaksikan pertempuran dari segala arah juga tercengang. Mereka tercengang dan ketakutan. Sangat kuat. Api macam apa itu? Ning Tian Cheng bertanya dengan kaget. Jian Chou juga tercengang. Energi elemen api yang mengerikan. Master Istana Dong Fang tidak terluka sama sekali. Ini adalah api iblis milik iblis laut haus darah. Yu Tian Shan tertawa kaget. Tuan Istana sudah bisa mengendalikan api iblis. Kiyu Bu Fan tidak percaya. Api iblis dari iblis laut yang haus darah. Aku tidak menyangka Dong Fang Hushan memiliki api yang begitu kuat. Terlebih lagi, dia sudah bisa mengendalikannya. Dalam kegelapan, Komandan Xing An juga sangat terkejut. Api iblis milik iblis laut haus darah adalah api yang sangat istimewa. Jauh lebih kuat dari api biasa, api binatang buas, dan bahkan api dewa. Di atas kehampaan, Fu Yuan menatap Dong Fang Hushan dengan ngeri. Tepatnya, dia sedang melihat pedang api hijau di tangan Dong Fang Hushan. Bagaimana ini mungkin? Api iblis dari iblis laut yang haus darah. Kata Fu Yuan dengan wajah penuh keterkejutan. Benar sekali. Aku telah berhasil menjadi kaisar abadi kuno dan sudah bisa mengendalikan api iblis. Energi elemen api milikmu bukanlah ancaman bagiku, kata Dong Fang Hushan dingin. Dong Fang Hushan bisa membunuh Fu Yuan hanya dengan satu pukulan ringan. Fu Yuan, aku sudah pernah melepaskanmu sekali karena masalah heavenly illumination immortal abode. Karena kau tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata Dong Fang Hushan dingin. Niat membunuh di matanya sangat nyata. Merasakan niat membunuh yang dingin dari Dong Fang Hushan, Fu Yuan mulai panik. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kematian. Kepala istana, bunuh benda tua ini. Teriak Kiyu Bu Fan dengan marah. Itu benar, tuan istana. Bunuh dia. Para pengikut kuil sinra berteriak dengan marah. Desir. Cih. Namun, pada saat ini, sinar energi putih yang sangat mengerikan melesat keluar dari kehampaan. Kecepatannya seperti kilat dan langsung menusup jantung Dong Fang Hushan. Apa? Serangan mematikan yang tiba-tiba itu membuat Dong Fang Hushan lengah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jantung Dong Fang Hushan tertusuk dan dia terjatuh dari kehampaan. Melihat pemandangan ini, Fu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Keadilan dari surga. Tuan istana. Murid-murid Yu Tian Shan berteriak ketakutan. Zhiyun pingsan karena terkejut. Kaisar Abadi Kuno Bintang 6. Jian Chou dan Ning Tian Cheng berseru bersamaan. Tak seorang pun yang hadir menduga bahwa seorang ahli Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 akan diam-diam melakukan gerakan. 2985. Kaisar Abadi Kuno Bintang 6. Ini bukan aura Ye Hao Chang. Siapa yang melakukan ini? Komandan Xing An melihat ke dalam kehampaan, tetapi dia tidak dapat merasakan apapun. Panglima, ini pasti ada hubungannya dengan Puri Abadi Penerangan Surgawi. Seorang Dewa Emas sempurna menebak dengan pasti. Wajah Komandan Xing An tampak sangat muram. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Omong kosong. Meski penyerangnya tidak muncul, Komandan Xing An menduga bahwa penyerangan itu ada hubungannya dengan Istana Abadi Cahaya Surgawi. Siapa kamu? Kenapa kau tiba-tiba menyerang? Komandan Xing An bertanya dengan suara dingin. Namun, tidak ada seorang pun yang menanggapi Komandan Xing An. Seolah-olah mereka sudah pergi. Tidak masuk akal, Komandan Xing An sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, rumah abadi penerangan Surgawi. Orang-orang yang tercela dan tak tahu malu. Aku sudah mengira kalau aku sudah cukup tak tahu malu, tapi aku tak menyangka mereka ternyata lebih tak tahu malu dariku. Bahkan lebih tak tahu malu. Mereka benar-benar mengirim seseorang untuk membunuhku. Bawahan Dewa Emas sempurna terdiam. Aura kepala Istana melemah dengan cepat. Ini serangan yang mematikan. Tetua Agung. Cepat beri peles Master Pill. Lindungi jiwanya. Teriak Sentu Yao dengan cemas. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Aura Dongfang Wushan langsung melemah. Auranya semakin melemah seiring dengan berkurangnya kekuatan hidupnya. Kepala Istana, Yu Tian Shan segera melesat keluar. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Tidak mungkin. Dongfang Ding memegang Zhiyun yang tidak sadarkan diri sambil berkata dengan sedih dan marah. Siapa yang melakukan ini? Mengapa mereka menyerang dengan begitu kejam? Istana. Aura kepala Istana telah menghilang. Kiyu Bu Fan tercengang. Dia tidak bisa menerima perubahan yang tiba-tiba itu. Kepala Istana telah meninggal. Para murid Kuil Sinra semuanya panik. Mereka melihat Dongfang Wushan yang jatuh dengan kaget dan ngeri. Tuan Istana. Tuan Istana. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang membunuhnya? Yu Tian Shan meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Kekuatan jiwa dan pilnya tidak dapat menyelamatkan Dongfang Wushan tepat waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jian Chou dan Ning Tian Cheng tidak bisa menerimanya. Ekspresi mereka kaku. Dongfang Wushan terbunuh. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Fu Yuan? Banyak kultifator yang menyaksikan pertarungan dari segala arah tidak percaya bahwa Dongfang Wushan, yang sedetik sebelumnya mendominasi Fu Yuan, akan langsung terbunuh sedetik berikutnya. Siapa ini? Dongfang Wushan benar-benar terbunuh. Seorang kaisar abadi kuno bintang enam. Aura itu bukan milik Tuan Manor Ye. Diaw Yuan Zheng juga tidak berani mempercayainya. Apakah ini mimpi? Tetua Agung? Apakah Dongfang Wushan benar-benar terbunuh? Apakah kesempatan kita ada di sini? Yi Yun Chong mengusap matanya. Keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan dan kegembiraan. Aura Dongfang Wushan telah sepenuhnya menghilang. Dia benar-benar terbunuh. Seorang Dewa Emas menganggup dengan linglung. Para murid istana Dewa Tujuh Bintang semuanya mulai bersorak kegirangan. Tidak seorang pun akan mengira bahwa pada saat kritis, akan ada seorang ahli yang diam-diam membantu mereka. Haha, Fu Yuan, yang terkejut sesaat, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Dongfang Wushan, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti ini. Hari ini, kuil sinra Anda ditakdirkan untuk dihancurkan. Haha. Fu Yuan tentu saja menduga bahwa orang yang menolong itu ada hubungannya dengan rumah abadi penerangan surgawi. Diam-diam dia bersyukur. Kalau tidak, orang yang meninggal itu adalah dia. Murid-murid istana Dewa Tujuh Bintang dengarkan perintahku. Hancurkan kuil sinra dan restoran bris. Jangan biarkan satu pun hidup. Fu Yuan tiba-tiba berteriak dengan marah. Aura agung terpancar keluar. Iya, tuan istana. Para murid istana Dewa Tujuh Bintang berteriak kegirangan. Aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Gelombang energi dahsyat meletus. Mereka siap untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bunuh. Yi Yun Chong meraung dan memimpin untuk menembak. Ribuan murid menyerang dengan ganas. Para pengikut kuil sinra dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun. Yu Tian Shan, yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan, meraung dengan gila. Mata tuanya merah dan aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Membunuh. Balas dendam untuk penguasa istana. Murid-murid Kiyu Bufan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Mereka melesat maju dengan gila-gilaan, sama sekali tidak peduli dengan nyawa mereka. Pertempuran akan segera dimulai. Ketika dua kekuatan besar mulai bertarung, para pembudidaya di sekitarnya menjadi panik. Yu Tian Shan, biarkan orang tua itu berurusan denganmu. Diao Yuan Zheng mencibir dengan nada mengejek. Kekuatan Kaisar Abadi Kuno Bintang II perlahan-lahan dilepaskan. Yu Tian Shan dipenuhi aura pembunuh. Dia menggertakkan giginya dan meraung, bahkan jika tetua ini mati hari ini, aku ingin kalian semua mati bersamaku. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pertarungan hebat pun terjadi. Kaisar Abadi Kuno, Dewa Mas, Kaisar Abadi Kuno, dan para ahli lainnya terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Ledakan yang memekakan telinga terdengar tanpa henti, dan gelombang energi yang mengerikan bergulung-gulung seperti tsunami. Saudara Jian Chow, berikan perintah. Kali ini, jiwa naga harus bertindak. Kuil Sinra dan Istana Dewa Tujuh Bintang memiliki kekuatan yang setara. Dalam pertempuran hidup dan mati seperti itu, Kuil Sinra pasti akan menderita banyak korban. Ning Tian Cheng menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Matanya dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Jiwa naga dengarkan perintahku. Gunakan seluruh kekuatanmu. Bunuh Kaisar Abadi Kuno dan Kaisar Abadi Kuno dari Istana Dewa Tujuh Bintang. Dua Dewa Mas Agung, bunuh mereka. Perintah Jian Chow dengan dingin. Iya, kata yang mulia jiwa naga dengan hormat. Selama kurun waktu ini, di bawah upaya Jian Chow dan para dewa jiwa naga lainnya, kekuatan jiwa naga telah tumbuh lagi. Ada hampir seribu orang, dan ada dua Dewa Mas Agung lagi. Setelah Jian Chow memberi perintah, yang mulia jiwa naga, yang bersembunyi dalam kegelapan, mengambil tindakan. Us-us. Sejumlah besar Dragon Soul Venerable tiba-tiba muncul dari kegelapan. Kecepatan mereka mencengangkan, dan serangan mereka ganas dan ganas seperti hantu. Siapa ini? Merasakan munculnya sejumlah besar bayangan hitam, Fuyuan, yang sedang menyembuhkan luka-lukanya, tiba-tiba berteriak dengan marah. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Berbunyi kencang. Para Dragon Soul Venerables mengambil tindakan. Serangan mereka kejam dan tak kenal ampun. Kecepatan mereka mengerikan, dan teknik gerakan mereka aneh. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin Ancient Immortal Monarchs dan Ancient Immortal Emperors dari Seven Stars Divine Palace terbunuh. Mereka adalah Jiwa Naga. Melihat pakaian orang-orang misterius berpakaian hitam dengan kata, Naga, terukir di tubuh mereka. Semua orang menebak identitas mereka. Tuan Istana. Mereka adalah orang-orang Jiwa Naga. Yi Yun Chong menjadi pucat karena ketakutan. Jiwa Naga. Fuyuan mengerutkan kening, dan wajah Tuannya berubah muram. Dia berkata dengan galak, Istana Dewa Tujuh Bintang tidak pernah bermusuhan dengan Jiwa Naga. Aku heran mengapa Tuan Jiwa Naga ingin berurusan dengan Istana Dewa Tujuh Bintangku. Tuan tidak pernah punya alasan untuk membunuh orang. Jawa kaisar perang dengan dingin dan mendominasi. Diaw Yuan Zeng berteriak dengan marah, Jiwa Naga. Beranikah kau membuat musuh dari Istana Ilahi Tujuh Bintang kami? Kalian hanya sedang mencari kematian. Mengapa Jiwa Naga membantu kita? Kiyu Bufan bingung. Kecepatan yang mengerikan. Teknik pergerakan mereka sangat kuat dan aneh. Aku belum pernah melihat teknik gerakan sekuat itu. Baik itu kekuatan atau kecepatan, mereka beberapa kali lebih kuat daripada kultifator dengan level yang sama. Apa latar belakang Jiwa Naga ini? Yu Tian Shan mengerutkan kening, dan terkejut. Di sebuah istana yang amat mewah, pelindung Tianhen sedang menerima seorang ahli dewa kuno yang terhormat. Gu Yue Immortal Referen, kau membuat segalanya menjadi sulit bagiku. Aku hanyalah pelindung penguasa abadi kuno. Tetua Agung sedang menyendiri. Siapa yang berani mengganggunya? Tidak peduli seberapa cemasnya kamu, kamu harus menunggu tetua Agung keluar dari pengasingannya. Pelindung Tianhen tersenyum pahit. Pelindung Tianhen, begitu tetua Agung keluar dari pengasingan, mohon beritahu Pak Tua. Masalah ini sangat penting bagi Pak Tua. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut tersenyum pahit. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Gu Yue Immortal Referen, sejujurnya, aku tidak tahu kapan tetua Agung akan keluar dari pengasingan. Meskipun aku bukan seorang alkemis, aku tahu betapa sulitnya meningkatkan kultifasi seseorang. Setelah ratusan ribu tahun, tetua Agung hanya meningkat sedikit. Pelindung Tianhen berkata tanpa daya. Berbicara tentang ini, Pelindung Tianhen tiba-tiba teringat pada seseorang dan berkata, Yang mulia abadi Gu Yue, aku sudah memikirkan seseorang. Dia mungkin bisa membantumu. Siapa? Mata Gu Yue Immortal Referen langsung berbinar. Pelindung Tianhen memikirkannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Gu Yue Immortal Referen, aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang orang ini. Namun, dia sangat menakutkan di bidang alkemis. Namanya Feng Wuchen. Dia adalah seorang junior muda. Anak muda, ketika Gu Yue Immortal Referen mendengar ini, raut wajah tua itu tampak tidak puas. Dia berkata dengan sedikit marah, Pelindung Tianhen, apakah kau mencoba membodohi Immortal Referen ini? Gu Yue Immortal Referen, aku tidak berani membodohimu. Biarkan aku menyelesaikannya terlebih dahulu. Pelindung Tianhen tersenyum pahit, Feng Wuchen ini memiliki latar belakang yang hebat. Identitasnya sangat mengerikan. Bahkan aku tidak berani mengungkapkannya. Di bidang alkemis, terus terang saja, kau hanyalah seekor semut di matanya. Apa? Semut? Gu Yue Immortal Referen terkejut dan geram. Sebagai seorang ahli Ancient Immortal Referen dan seorang alkemis Ancient Immortal Referen, dia hanyalah seekor semut di mata orang lain. Merasakan kemarahan Gu Yue Immortal Referen, Pelindung Tianhen buru-buru berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika Gu Yue Immortal Referen tidak mempercayaiku, kau bisa pergi ke dunia suci dan bertanya tentang efek dari Heaven Deving Bed. Harta karun yang mengerikan seperti itu hanya bisa disempurnakan oleh Feng Wuchen. dan dia naik dari dunia suci. Manik ilahi yang menentang surga, naik dari dunia orang suci. Ketika Gu Yue Immortal Venerable mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, yang mulia abadi ini telah mendengar tentang alam suci. Itu adalah dunia kecil di alam bawah. Identitas orang itu sangat mengerikan. Jika Gu Yue Immortal Soverein menemui masalah, dia pasti bisa menyelesaikannya. Namun, saya tidak tahu apakah dia bersedia membantu. Kata Pelindung Tianhen. Turun dari dunia kecil, identitas mengerikan macam apa yang bisa dia miliki. Gu Yue Immortal Venerable tidak setuju. Gu Yue Immortal Soverein, meskipun aku, Tianhen, hanya seorang pelindung, aku tetaplah seorang pelindung di bawah Lord Gu Yue. Berapa banyak orang di dunia abadi kuno yang bisa membuatku berkata bahwa mereka menakutkan. Bahkan penguasa puncak alam dewa abadi dan pengadilan surga wikuno harus memberiku sedikit muka. Yang mulia abadi Gu Yue, kau tidak bodoh. Kau seharusnya mengerti apa yang kukatakan. Saat kukatakan bahwa yang mulia abadi Gu Yue tidak akan berani memprovokasinya, bahkan Gu. Pelindung Tianhen merasa cemas dan tidak berdaya, namun sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, suara Komandan Xing An terdengar di samping telinganya. Apa? Dongfang Wushan terbunuh. Jiwa naga juga ikut campur. Ekspresi pelindung Tianhen berubah drastis saat dia berdiri tiba-tiba. Dongfang Wushan, alkemis nomor satu di dunia abadi kuno. Gu Yue Immortal Venerable sedikit mengernyit sambil berpikir, hal ini dapat membuat Tianhen begitu bingung. Di mana Feng Wushan? Apakah dia terluka? Pelindung Tianhen menyampaikan pesan. Tuan Feng belum muncul, jadi aku tidak melihat Tuan Feng. Orang misterius yang membunuh Dongfang Wushan adalah kaisar abadi kuno bintang enam. Meskipun aku tidak tahu siapa dia, dia pasti ada hubungannya dengan istana abadi refleksi surgawi. Komandan Xing'an menyampaikan sebuah pesan. Rumah abadi refleksi surgawi. Wajah pelindung Tianhen berubah gelap saat dia berkata dengan garang, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan dengan dukungan dari yang mulia abadi kingran. Karena kau sedang mencari kematian, aku tidak akan peduli dengan hidup dan matimu. Pemimpin yang hebat, sampaikan perintahnya. Kaisar abadi kuno dan yang mulia abadi kuno dari domain abadi kuno tidak diperbolehkan mencampuri urusan istana abadi refleksi surgawi. Jika tidak, kalian akan membuat istana abadi kuno menjadi musuh. Temukan orang misterius yang membunuh Dongfang Wushan. Pelindung Tianhen segera memberi perintah dengan wajah penuh amarah. Ya, kami akan mengikuti perintah pelindung agung. Suara hormat pemimpin agung itu terdengar. Komandan Xing'an, ambil tindakan segera. Pelindung Tianhen menyampaikan pesan. Dimengerti, Komandan Xing'an menyampaikan pesan dengan hormat dan segera memerintahkan, ambil tindakan. Pelindung Tianhen, apa yang terjadi? Bagaimana kaitannya dengan Heavenly Reflection Immortal Manor? Bukankah Dongfang Wushan dari dunia jiwa abadi adalah seorang alkemis kaisar abadi kuno? Gu Yue Immortal Venerable bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Abadi Gu Yue memang benar. Akan tetapi, ini adalah cerita yang panjang. Terlebih lagi, ini terkait dengan Feng Wuchen. Masalah ini sangat penting, jadi aku harus segera pergi ke dunia jiwa abadi. Wajah pelindung Tianhen dipenuhi dengan kecemasan sebelum dia menghilang dalam sekejap. Bahkan Lord Ancient Immortal Venerable pun tidak berani menyinggung perasaannya. Siapa sebenarnya Feng Wuchen ini? Seorang junior yang naik dari dunia suci. Apakah alkemis Immortal Venerable ini benar-benar seekor semut di matanya? Gu Yue Immortal Venerable mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak yakin. di langit di atas Windfire City. Serangan mendadak dari Dragon Soul Venerable membuat Seven Stars Divine Palace lengah, menyebabkan banyak murid dari Ancient Immortal Sovereign dan Ancient Immortal Monarch terbunuh seketika. Bahkan para ahli Dewa Emas Abadi Agung pun dibunuh oleh dua Dewa Emas Abadi Agung yang terhormat dari Jiwa Naga. Jumlah korban tewas di Seven Stars Divine Palace meningkat pesat. Kalian ini mencari kematian. Amarah Fu Yuan membumbung tinggi. Dia tidak peduli dengan penyembuhan lukanya dan menyerang dengan marah. Meskipun Fu Yuan terluka parah, berhadapan dengan penguasa Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno semudah membalikkan telapak tangan. Sang Jiwa Naga Mulia tidak mampu melawan sama sekali dan dibunuh secara gila-gilaan oleh Fu Yuan. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit dan brutal. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu, dan bau darah yang pekat menyebar. Para kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh sangat ketakutan hingga tubuh dan pikiran mereka menjadi dingin. Mereka sangat ketakutan. Fu Yuan, teriakan marah Komandan Xing An tiba-tiba terdengar, dan aura yang sangat menakutkan menyelimuti Fu Yuan. Dia langsung muncul di hadapan Fu Yuan, membuatnya sangat ketakutan hingga ia berkeringat dingin. Swiss, Swiss, Swiss. Puluhan Ahli Dewa Abadi Kuno dan Dewa Emas Agung muncul dalam sekejap dan menyerbu ke arah murid-murid istana Dewa Tujuh Bintang tanpa ragu-ragu. Panglima Xing An, wajah tua Fu Yuan tercengang. Kakak Jian Chou, Komandan Xing An dan yang lainnya telah menyerang. Ning Tian Cheng buru-buru berkata, Apakah Ketua Ola meminta Komandan Xing An untuk menyerang? Jian Chou mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia tidak meminta bantuan Komandan Xing An, jadi dia hanya bisa menebak bahwa itu adalah ide Feng Wuchen. Mengapa Komandan Xing An dan yang lainnya ada di sini? Diaw Yuan Zheng dan para tetua lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Tuan Istana, lebih tua, selamatkan aku, para murid istana Dewa Tujuh Bintang berteriak ketakutan. Komandan Xing An, apa artinya ini? Aku tidak pernah menyinggung perasaanmu, jadi mengapa kau membunuh murid-murid istana Dewa Tujuh Bintangku? Fu Yuan bertanya dengan ekspresi sinis. 2987 Pantas Mati Fu Yuan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Komandan Xing An, Anda tidak pernah ikut campur dalam urusan dunia jiwa abadi. Saya ingin bertanya mengapa Anda pantas mati. Ledakan. Pukul. Sosok Komandan Xing An langsung muncul di depan Fu Yuan dan meninjunya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Fu Yuan memuntahkan darah di tempat, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Ini jawaban Komandan Xing An. Kekuatan pukulan Komandan Xing An sangat mengerikan, dan Fu Yuan terluka parah. Komandan Xing An adalah kaisar abadi kuno bintang 5, dan satu pukulan sudah cukup untuk mengalahkan Fu Yuan yang terluka parah. Namun, Komandan Xing An tidak membunuhnya. Berengsek, apa yang sedang terjadi? Mengapa Komandan Xing An menyerangku? Fu Yuan sangat marah, tetapi dia juga bingung. Melihat pemandangan ini, Yi Yun Chong dan murid-murid istana Dewa Tujuh Bintang lainnya semuanya tercengang. Siapa yang dapat menghalangi serangan Komandan Xing An? Sekarang Fu Yuan terluka parah, yang lain tidak sebanding dengannya. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Kepala istana, Diaw Yuan Zeng terkejut dan langsung berteriak dengan marah, Panglima Xing An. Apa yang Anda maksud dengan ini? Bunuh tanpa ampun, Komandan Xing An memerintahkan dengan dingin, mengabaikan Diaw Yuan Zeng. Apa? Ekspresi Diaw Yuan Zeng berubah drastis. Sudah berakhir, Yi Yun Chong benar-benar putus asa. Kita pasti mati, para murid istana Dewa Tujuh Bintang sangat ketakutan, dan wajah mereka sangat pucat. Membunuh, Yu Tian Shan tiba-tiba meraung. Menurut pendapat Yu Tian Shan, alasan mengapa Komandan Xing An menyerang sepenuhnya karena Feng Wu Chen. Jiwa Naga dan murid-murid Kuil Sinra menyerang dengan gila-gilaan lagi, sementara murid-murid istana Dewa Tujuh Bintang tidak mampu melawan sama sekali. Terutama ketika Panglima Xing An dan belasan Kaisar Abadi Kuno serta Dewa Emas Cakrawala Agung bergabung, para pengikut Istana Ilahi Tujuh Bintang kehilangan semangat juang dan kepercayaan diri mereka. Suara mendesing. Ledakan. Pukul. Komandan Xing An tiba-tiba muncul dalam sekejap dan meninju dada Diaw Yuan Zeng. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan dada Diaw Yuan Zeng dan langsung berubah menjadi garis hitam yang melesat jatuh, meledakkan lubang besar di kota Firestorem. Tetua Agung. Tetua kedua sangat ketakutan. Dia menatap Komandan Xing An dengan takut, takut dia akan menyerangnya. Tetua Agung juga terluka parah. Apa yang harus dia lakukan? Paman Guru, kakak senior tertua, apakah kita masih bisa bertahan hidup? Para murid Istana Dewa Tujuh Bintang semakin putus asa. Sang Abadi Emas Sempurna dari generasi Paman Beladiri juga sangat ketakutan pada saat ini. Dua Kaisar Abadi Kuno terkuat dari Istana Ilahi Tujuh Bintang telah terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Menghadapi Komandan Xing An dan yang lainnya, Istana Dewa Tujuh Bintang sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada awalnya, Seven Stars Divine Palace memiliki keunggulan. Mereka sangat mengagumkan. Masing-masing dari mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri. Mereka sangat gembira karena pria misterius itu telah membunuh Dong Fang Ushan. Mereka sudah bisa melihat kemenangan sudah di depan mata. Akan tetapi, tidak seorang pun menduga situasi akan berubah drastis seperti itu, yang langsung menghancurkan harapan mereka. Terima kasih, Komandan Xing An, atas bantuanmu. Yu Tian Shan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Penatua Yu, Anda terlalu sopan. Sayangnya, saya tidak menyangka akan ada Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 dalam kegelapan. Saya juga tidak merasakan keberadaannya. Kalau tidak, Kepala Istana Dong Fang tidak akan terbunuh, kata Komandan Xing An sambil mengerutkan kening. Namun, dia sangat khawatir dan takut saat ini. Ini karena para Dragon Soul Venerable telah menderita banyak korban. Fu Yuan telah membunuh puluhan Dragon Soul Venerable. Huh, Yu Tian Shan sangat sedih. Tidak seorang pun menduga hal seperti itu akan terjadi. Pria misterius itu pasti ada hubungannya dengan Heavenly Illumination Immortal Abode. Sayang sekali kita tidak tahu siapa dia, kata Komandan Xing An dengan yakin. Selain mereka, siapa lagi yang mau berurusan dengan kita? Yu Tian Shan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Sekalipun tidak ada bukti, Yu Tian Shan dan yang lainnya dapat menduga bahwa lelaki misterius itu ada hubungannya dengan hunian abadi penerangan surgawi. Apakah mereka jiwa naga? Sungguh mengerikan. Setiap dari mereka memiliki teknik gerakan yang mengerikan. Kecepatan dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan lawan yang dua bintang di atas mereka. Tuan Feng benar-benar menakutkan karena mampu mendidik orang-orang yang luar biasa dan kuat seperti itu. Hanya para jenius papan atas yang dapat melampaui dua bintang dalam pertempuran. Namun, ada ribuan orang di Dragon Soul. Jika mereka menjadi lebih kuat, mereka pasti akan menjadi menakutkan. Komandan Xing An semakin terkejut saat melihatnya. Dia bahkan merasakan ketakutan yang amat sangat dan tidak berani membayangkannya lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, lebih dari separuh murid Seven Stars Divine Palace terbunuh. Mereka tidak berdaya menahan serangan balik sengit dari tiga kekuatan tersebut. Tetua Agung terluka parah. Tetua kedua dan tetua ketiga juga terluka parah. Wajah pucat Yi Yun Chong lebih pucat daripada orang mati. Seluruh tubuhnya gemetar, dan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Yi Yun Chong, aku akan membunuhmu hari ini. Teriak Kiyu Bufan dengan marah, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sosoknya melesat, dan setelah membunuh beberapa murid Istana Ilahi Tujuh Bintang, Kiyu Bufan telah tiba di depan Yi Yun Chong. Wajah Yi Yun Chong yang ketakutan berubah menjadi menyeramkan saat dia dengan panik mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Kiyu Bufan, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Saat suaranya memudar, ekspresi Yi Yun Chong berubah. Puah. Kekuatan jiwa yang dahsyat meledak, menyebabkan Yi Yun Chong memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin, kekuatan jiwamu ternyata lebih tinggi dariku. Yi Yun Chong menatap dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kaki. Sebila pedang tajam menembus jantung Yi Yun Chong. Kiyu Bufan, beraninya kau membunuhku. Yi Yun Chong menatap dengan mata terbelalak, merasa sangat putus asa. Kiyu Bufan mencabut pedang abadi kuno itu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuh Yi Yun Chong jatuh saat kekuatan hidupnya berangsur-angsur menghilang. Jenius alkemis nomor satu di alam jiwa abadi telah tumbang. Saat pertempuran berlangsung, di bawah serangan gabungan dari Dragon Soul, Kuil Sinra, dan Sekte Abadi Polaris, Istana Dewa Tujuh Bintang tidak dapat bertahan. Ribuan murid terbunuh. Setelah pertempuran berakhir, mayat-mayat terlihat di mana-mana di Firiwin City. Selain para pengikut Istana Dewa Tujuh Bintang, ratusan pengikut Kuil Sinra juga telah gugur. Bahkan di antara para yang mulia jiwa naga, lebih dari seratus dari mereka dibunuh oleh Fu Yuan. Sekarang, Fu Yuan dan ketiga tetua terluka parah. Meskipun mereka masih hidup, mereka tidak jauh dari kematian. Istana Dewa Tujuh Bintang telah hancur. Terima kasih jiwa naga atas bantuanmu. Yu Tian Shan menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Pertempuran untuk mengucapkan terima kasih. Penatu Ayu, Anda terlalu sopan. Kami hanya mengikuti perintah dari Supremasi. Kata Kaisar Pertempuran dengan sopan. Yu Tian Shan menangkupkan tinjunya sekali lagi dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Supremasi. Kaisar Pertempuran, bawa Supremasi Jiwa Naga yang telah mati dan pergilah. Perintah Jian Chou melalui transmisi suara. Dimengerti, Kaisar Pertempuran menjawab dengan hormat dan Supremasi Jiwa Naga dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Kiyu Bufan bertanya dengan rasa ingin tahu, Aku ingin tahu kekuatan macam apa Jiwa Naga itu dan siapakah Supremasinya. Teknik gerakan macam apa itu. Aura Jiwa Naga langsung lenyap tanpa jejak. Aku belum pernah melihat teknik gerakan sekuat itu sebelumnya. Komandan Xing An terkejut sekali lagi. Bukan hanya Panglima Xing An yang terkejut, Semua orang yang hadir, termasuk ratusan ribu kultifator yang menonton dari jauh, juga sangat terkejut. Pantas mati. Fuyuan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Komandan Xing An, Anda tidak pernah ikut campur dalam urusan dunia jiwa abadi. Saya ingin bertanya mengapa Anda pantas mati. Ledakan. Pukul. Sosok Komandan Xing An langsung muncul di depan Fuyuan dan meninjunya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Fuyuan memuntahkan darah di tempat, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Ini jawaban Komandan Xing An. Kekuatan pukulan Komandan Xing An sangat mengerikan, dan Fuyuan terluka parah. Komandan Xing An adalah kaisar abadi kuno bintang lima, dan satu pukulan sudah cukup untuk mengalahkan Fuyuan yang terluka parah. Namun, Komandan Xing An tidak membunuhnya. Berengsek. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Komandan Xing An menyerangku? Fuyuan sangat marah, tetapi dia juga bingung. Melihat pemandangan ini, Yi Yun Chong dan murid-murid Istana Dewa Tujuh Bintang lainnya semuanya tercengang. Siapa yang dapat menghalangi serangan Komandan Xing An? Sekarang Fuyuan terluka parah, yang lain tidak sebanding dengannya. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Kepala Istana, Diaw Yuan Zeng terkejut dan langsung berteriak dengan marah. Panglima Xing An. Apa yang Anda maksud dengan ini? Bunuh tanpa ampun. Komandan Xing An memerintahkan dengan dingin, mengabaikan Diaw Yuan Zeng. Apa? Ekspresi Diaw Yuan Zeng berubah drastis. Sudah berakhir, Yi Yun Chong benar-benar putus asa. Kita pasti mati, para murid Istana Dewa Tujuh Bintang sangat ketakutan, dan wajah mereka sangat pucat. Membunuh, Yu Tian Shan tiba-tiba meraung. Menurut pendapat Yu Tian Shan, alasan mengapa Komandan Xing An menyerang sepenuhnya karena Feng Wu Chen. Jiwa Naga dan murid-murid Kuil Xin Ra menyerang dengan gila-gilaan lagi, sementara murid-murid Istana Dewa Tujuh Bintang tidak mampu melawan sama sekali. Terutama ketika Panglima Xing An dan Belasan Kaisar Abadi Kuno serta Dewa Mas Cakrawala Agung bergabung, para pengikut Istana Ilahi Tujuh Bintang kehilangan semangat juang dan kepercayaan diri mereka. Suara mendesing. Ledakan. Pukul. Komandan Xing An tiba-tiba muncul dalam sekejap dan meninju dada diao Yuan Zeng. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan dada diao Yuan Zeng dan langsung berubah menjadi garis hitam yang melesat jatuh, meledakan lubang besar di kota Firestorem. Tetua Agung. Tetua kedua sangat ketakutan. Dia menatap Komandan Xing An dengan takut. Takut dia akan menyerangnya. Tetua Agung juga terluka parah. Apa yang harus dia lakukan? Paman Guru, kakak senior tertua, apakah kita masih bisa bertahan hidup? Para murid Istana Dewa Tujuh Bintang semakin putus asa. Sang Abadi Emas sempurna dari generasi Paman Beladiri juga sangat ketakutan pada saat ini. Dua Kaisar Abadi Kuno terkuat dari Istana Ilahi Tujuh Bintang telah terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Menghadapi Komandan Xing An dan yang lainnya, Istana Dewa Tujuh Bintang sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada awalnya, Seven Stars Divine Palace memiliki keunggulan. Mereka sangat mengagumkan. Masing-masing dari mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri. Mereka sangat gembira karena pria misterius itu telah membunuh Dong Fang Ushan. Mereka sudah bisa melihat kemenangan sudah di depan mata. Akan tetapi, tidak seorang pun menduga situasi akan berubah drastis seperti itu, yang langsung menghancurkan harapan mereka. Terima kasih, Komandan Xing An, atas bantuanmu. Yu Tian Shan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Pena Tuayu, Anda terlalu sopan. Sayangnya, saya tidak menyangka akan ada Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 dalam kegelapan. Saya juga tidak merasakan keberadaannya. Kalau tidak, Kepala Istana Dong Fang tidak akan terbunuh, kata Komandan Xing An sambil mengerutkan kening. Namun, dia sangat khawatir dan takut saat ini. Ini karena para Dragon Soul Venerable telah menderita banyak korban. Fu Yuan telah membunuh puluhan Dragon Soul Venerable. Huh, Yu Tian Shan sangat sedih. Tidak seorang pun menduga hal seperti itu akan terjadi. Pria misterius itu pasti ada hubungannya dengan Heavenly Illumination Immortal Abode. Sayang sekali kita tidak tahu siapa dia, kata Komandan Xing An dengan yakin. Selain mereka, siapa lagi yang mau berurusan dengan kita? Yu Tian Shan mengertakkan giginya dan berkata dengan marah. Sekalipun tidak ada bukti, Yu Tian Shan dan yang lainnya dapat menduga bahwa lelaki misterius itu ada hubungannya dengan hunian abadi penerangan surgawi. Apakah mereka jiwa naga? Sungguh mengerikan. Setiap dari mereka memiliki teknik gerakan yang mengerikan. Kecepatan dan kekuatan tempur mereka sebanding dengan lawan yang dua bintang di atas mereka. Tuan Feng benar-benar menakutkan karena mampu mendidik orang-orang yang luar biasa dan kuat seperti itu. Hanya para jenius papan atas yang dapat melampaui dua bintang dalam pertempuran. Namun, ada ribuan orang di Dragon Soul. Jika mereka menjadi lebih kuat, mereka pasti akan menjadi menakutkan. Komandan Xing An semakin terkejut saat melihatnya. Dia bahkan merasakan ketakutan yang amat sangat dan tidak berani membayangkannya lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, lebih dari separuh murid Seven Stars Divine Palace terbunuh. Mereka tidak berdaya menahan serangan balik sengit dari tiga kekuatan tersebut. Tetua Agung terluka parah. Tetua kedua dan tetua ketiga juga terluka parah. Wajah pucat Yi Yun Chong lebih pucat daripada orang mati. Seluruh tubuhnya gemetar, dan jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Yi Yun Chong, aku akan membunuhmu hari ini. Teriak Yi Yun Chong dengan marah, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sosoknya melesat, dan setelah membunuh beberapa murid Istana Ilahi Tujuh Bintang, Qi Yun Chong telah tiba di depan Yi Yun Chong. Wajah Yi Yun Chong yang ketakutan berubah menjadi menyeramkan saat dia dengan panik mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Qi Yun Chong, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Saat suaranya memudar, ekspresi Yi Yun Chong berubah. Puah! Kekuatan jiwa yang dahsyat meledak, menyebabkan Yi Yun Chong memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan jiwamu ternyata lebih tinggi dariku. Yi Yun Chong menatap dengan mata terbelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kaki! Sebila pedang tajam menembus jantung Yi Yun Chong. Qi U Bu Fan! Beraninya kau membunuhku! Yi Yun Chong menatap dengan mata terbelalak, merasa sangat putus asa. Qi U Bu Fan mencabut pedang abadi kuno itu dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuh Yi Yun Chong jatuh saat kekuatan hidupnya berangsur-angsur menghilang. Jenius alkemis nomor satu di alam jiwa abadi telah tumbang. Saat pertempuran berlangsung, di bawah serangan gabungan dari Dragon Soul, Kuil Sinra, dan Sekte Abadi Polaris, Istana Dewa Tujuh Bintang tidak dapat bertahan. Ribuan murid terbunuh. Setelah pertempuran berakhir, mayat-mayat terlihat di mana-mana di Firiwin City. Selain para pengikut Istana Dewa Tujuh Bintang, ratusan pengikut Kuil Sinra juga telah gugur. Bahkan di antara para yang mulia jiwa naga, lebih dari seratus dari mereka dibunuh oleh Fu Yuan. Sekarang, Fu Yuan dan ketiga tetua terluka parah. Meskipun mereka masih hidup, mereka tidak jauh dari kematian. Istana Dewa Tujuh Bintang telah hancur. Terima kasih jiwa naga atas bantuanmu. Yu Tian Shan menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Pertempuran untuk mengucapkan terima kasih. Pena Tuayu, Anda terlalu sopan. Kami hanya mengikuti perintah dari Supremasi. Kata Kaisar Pertempuran dengan sopan. Yu Tian Shan menangkupkan tinjunya sekali lagi dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Supremasi. Kaisar Pertempuran, bawa Supremasi Jiwa Naga yang telah mati dan pergilah. Perintah Jian Chou melalui transmisi suara. Dimengerti, Kaisar Pertempuran menjawab dengan hormat dan Supremasi Jiwa Naga dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Kiyu Bufan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku ingin tahu kekuatan macam apa Jiwa Naga itu dan siapakah Supremasinya. Teknik gerakan macam apa itu? Aura Jiwa Naga langsung lenyap tanpa jejak. Aku belum pernah melihat teknik gerakan sekuat itu sebelumnya. Komandan Xing An terkejut sekali lagi. Bukan hanya Panglima Xing An yang terkejut, semua orang yang hadir, termasuk ratusan ribu kultifator yang menonton dari jauh, juga sangat terkejut. 2988 Setelah Jiwa Naga pergi, Panglima Xing An juga pergi bersama Fuyuan yang terluka parah dan ketiga tetua. Yu Tian Shan dan para petinggi Kuil Sin Ra juga pergi. Beberapa murid tetap tinggal untuk membersihkan medan perang. Fuyuan dan ketiga tetua dibawa pergi oleh Komandan Xing An. Mereka pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Ini adalah pembalasan. Saat itu, untuk memperkuat kekuatan mereka, beberapa pasukan Dewa Mas Agung di alam jiwa abadi dibasmi oleh mereka. Pertempuran ini benar-benar penuh dengan liku-liku. Awalnya, kupikir Kuil Sin Ra pasti akan kalah, tetapi tanpa diduga, Kepala Istana Dongfang mampu membalikkan keadaan. Fuyuan hendak dibunuh, tetapi Kepala Istana Dongfang tiba-tiba dibunuh oleh orang misterius. Ketika kupikir Istana Dewa Tujuh Bintang pasti akan menang, tidak seorang pun menyangka Komandan Xing An dan Jiwa Naga akan bergerak. Apa latar belakang Jiwa Naga? Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Sebagian besar dari mereka adalah pembangkit tenaga Dewa Abadi Kuno, dan ada juga puluhan Kaisar Abadi Kuno. Jika kekuatan misterius ini tumbuh, itu pasti akan menakutkan. Sangat disayangkan bahwa Kepala Istana Dongfang dibunuh oleh Kaisar Abadi Kuno Bintang Enam yang misterius. Ngomong-ngomong, selain Jian Chou dan Ning Tian Cheng, sepertinya tidak ada orang lain di Restoran Angin. Setelah pertempuran berakhir, para penonton berdiskusi dengan bersemangat sebelum bubar. Di Restoran Angin, Kaisar Pertempuran telah melaporkan jumlah kematian Jiwa Naga. 167 orang. Mendengar angka ini, ekspresi Jian Chou, Ning Tian Cheng, dan Li Yun Tian sangat jelek. Dalam pertempuran ini, lebih dari 100 Dragon Soul Venerable telah tewas, 17 Kaisar Abadi Kuno, 63 Tuan Abadi Kuno, dan 87 Raja Abadi Kuno. Orang-orang ini semua direkrut dengan susah payah oleh Jian Chou dan yang lainnya, dan mereka juga diajari teknik kultivasi dan mantra yang kuat. Semakin Jian Chou memikirkannya, semakin marah dia. Dia merasa akan kehilangan kendali. Kaisar Pertempuran, kirim orang ke Istana Ilahi Tujuh Bintang. Bunuh murid-murid yang tersisa. Perintah Jian Chou melalui transmisi suara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Saya tidak tahu kapan Tower Master akan kembali. Saudara Jian Chou, apakah para Dragon Soul Venerable yang telah meninggal tidak akan dapat bangkit kembali karena mereka telah tertunda terlalu lama? Ning Tian Cheng bertanya dengan cemas. Aku juga tidak tahu. Tapi, ku harap ketua Allah punya cara. Jian Chou menggelengkan kepalanya, menahan amarah di hatinya. Teruslah perkuat jiwa naga. Jumlah Dewa Emas Agung di alam jiwa abadi terlalu sedikit. Saya harap Ibu Kota Abadi dapat merekrut lebih banyak Dewa Emas Agung. Jian Chou melanjutkan. Sekte Polaris Abadi. Komandan Xing An, sebenarnya kesalahan apa yang telah kita lakukan? Kenapa kamu menyerang kami? Kenapa? Fuyuan yang terluka parah bertanya dengan suara rendah. Mereka tidak pernah memprovokasi Panglima Xing An, jadi tidak peduli seberapa keras mereka memeras otak. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Panglima Xing An ingin berurusan dengan mereka. Komandan Xing An tidak menjelaskan apapun. Melapor ke Pelindung Tian Hen, Fuyuan dan yang lainnya telah dibawa kembali. Di luar aulah, Komandan Xing An melapor dengan hormat. Apa? Pelindung Tian? Pelindung Tian Hen. Mendengar perkataan Komandan Xing An, Fuyuan dan ketiga tetua agung langsung menjadi pucat karena ketakutan. Wajah tua pucat mereka tercengang. Ketakutan yang hebat membuncah dalam hatinya. Pelindung Tian Hen sebenarnya berada di dunia jiwa abadi. Dilihat dari perkataan Komandan Xing An, Pelindung Tian Hen lah yang memintanya untuk bertindak. Kapan mereka menyinggung Pelindung Tian Hen? Apa sebenarnya yang terjadi? Identitas penjaga Tian Hen sangat mengerikan, dan meskipun mereka punya sepuluh ribu nyali, mereka tidak akan berani menyinggung perasaannya. Semakin Fuyuan dan yang lainnya memikirkannya, semakin takut dan bingung mereka jadinya. Suatu sosok muncul, dan itu adalah penjaga Tian Hen. Salam kepada Pelindung Tian Hen. Fuyuan dan tiga tetua agung tidak peduli dengan luka-luka mereka saat mereka buru-buru berlutut dengan ketakutan yang amat sangat di dalam hati mereka. Ekspresi wajah penjaga Tian Hen dingin, dan tatapannya dingin. Jelas bahwa dia sedang dalam keadaan sangat marah. Komandan Xing An bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia sangat gugup, takut kalau Pelindung Tian Hen akan menghukumnya. Tatapan matanya yang dingin menyapu Komandan Xing An, dan Pelindung Tian Hen bertanya dengan dingin, Komandan Xing An, berapa banyak orang dari jiwa naga yang telah mati? Saat penjaga Tian Hen mengatakan itu, Komandan Xing An langsung panik. Yang paling ia takutkan adalah penjaga Tian Hen mengajukan pertanyaan. Mata Komandan Xing An dipenuhi ketakutan, dan dia hampir kehabisan nafas. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Naga, ketika jiwa naga menghitung mayat-mayat itu, totalnya ada 167 orang. 167 orang. Tubuh penjaga Tian Hen tak kuasa menahan gemetar. Ia merasa takut sekaligus marah. Begitu banyak orang dari jiwa naga telah meninggal, dan ini adalah alam jiwa abadi yang dipimpin oleh Komandan Xing An. Selain itu, Komandan Xing An adalah bawahan dari Pelindung Tian Hen. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada Feng Wuchen? Ayah. Huf. Pelindung Tian Hen menamparnya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Komandan Xing An memuntahkan setegup darah saat tubuhnya terlempar keluar. Jika kau tidak ingin hidup lagi, penjaga ini akan membunuhmu sekarang juga. Sekalipun kamu tidak ingin hidup, wali ini tetap ingin hidup. Pelindung Tian Hen meraung marah. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya, membuat jiwa semua orang yang hadir ketakutan. Bawahan ini tahu kesalahannya. Komandan Xing An tidak mau repot-repot menyeka darah dan langsung berlutut. Apakah ada gunanya mengetahui kesalahanmu? Pelindung Tian Hen meraung marah. Komandan Xing An tidak berani bicara lagi. Jika dia terus memprovokasi pelindung Tian Hen, nyawanya mungkin dalam bahaya. Fu Yuan dan tiga tetua agung sangat ketakutan. Apa sebenarnya latar belakang jiwa naga ini? Hal itu benar-benar membuat sang penjaga agung, yang bertugas di domain abadi kuno, begitu ketakutan. Feng Wu Chen tidak muncul. Penjaga Tian Hen menahan amarahnya dan bertanya. Melapor ke pelindung Tian Hen, Tuan Feng belum muncul. Saya khawatir dia sedang menyendiri. Komandan Xing An melaporkan dengan hormat. Feng, Tuan Feng, Wajah Fu Yuan dan ketiga tetua agung berubah drastis. Kali ini, ketakutan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Komandan Xing An bahkan memanggil Feng Wu Chen, Tuan. Mereka pasti tidak salah dengar. Itu Tuan Feng. Kalau begitu, Feng Wu Chen mungkin tidak tahu tentang ini. Serangan jiwa naga seharusnya diperintahkan oleh orang lain. Penjaga Tian Hen mengerutkan kening dalam-dalam. Orang lain yang memberi perintah. Feng Wu Chen adalah pemilik jiwa naga. Fu Yuan dan tiga tetua agung tercengang lagi. Kata-kata pelindung Tian Hen jelas mengatakan bahwa Feng Wu Chen adalah pemilik jiwa naga. Pertama, dia adalah pemilik jiwa naga. Sekarang, dia adalah Tuan Feng. Apa sebenarnya identitas Feng Wu Chen? Fu Yuan dan yang lainnya merasa bahwa mereka telah menyinggung makhluk yang sangat mengerikan. Penjaga Tian Hen, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Komandan Xing An bertanya dengan hormat. Semuanya akan diputuskan saat Feng Wu Chen muncul. Hanya Feng Wu Chen yang bisa mengendalikan hidup dan mati mereka. Kata pelindung Tian Hen dengan dingin. Penjaga Tian Hen, tolong ampuni nyawa kami. Kami tahu kesalahan kami. Tolong bantu kami memohon belas kasihan. Fu Yuan dan yang lainnya memohon dengan ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Penjaga Tian Hen melambaikan tangannya dan membuat mereka terbang. Dia berteriak dengan marah, memohon belas kasihan untukmu. Siapakah yang akan memohonkan belas kasihan untukku? Desir. Tepat pada saat itu, sesosok muncul dalam sekejap. Ketika melihat siapa orang itu, Panglima Xing An gemetar ketakutan. Panglima Agung Balai Abadi Kuno. Panglima Besar itu melaporkan dengan hormat, melapor kepada pelindung Tian Hen, kami telah menemukan orang misterius yang membunuh Dong Fang Ushan. Siapa dia? Wajah penjaga Tian Hen langsung berubah gelap. 2.989 Dewa Tua Yang Yao. Wajah pelindung Tian Hen berubah dingin tak tertandingi. Niat membunuh yang sangat dingin menyebar, membuat Xing An dan yang lainnya takut. Karena kau ingin menyakiti pelindung ini, maka pelindung ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pelindung Tian Hen berkata dengan dingin. Di kedalaman matanya yang hitam pekat, ada rasa dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Aura Kaisar Abadi Kuno Bintang 9 meledak. Pelindung Tian Hen memerintahkan, Yang Yao, Dewa Tua, segera datang ke sekte bintang ekstrim abadi dunia jiwa abadi untuk bertemu pelindung ini. Suara pelindung Tian Hen yang mengesankan langsung menyebar ke seluruh dunia surga abadi. Kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di dunia surga abadi dapat mendengar suara pelindung Tian Hen yang mengesankan. Di dalam istana Kaisar Abadi, semua orang terkejut ketika mendengar pelindung Tian Hen memanggil Dewa Tua Yang Yao. Bahkan para tetua dan ahli dengan senioritas tinggi pun terkejut. Pelindung Tian Hen tidak pernah menyebut siapapun di hadapan semua orang di dunia abadi surga. Mengapa dia tiba-tiba mencari kepala istana? Seorang tetua bingung. Penatua Agung perlahan membuka matanya. Detik berikutnya, dia tiba di alun-alun istana abadi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua kedua, apa yang terjadi? Mengapa pelindung Tian Hen terburu-buru menemui kepala istana? Aku juga tidak tahu. Tetua kedua menggelengkan kepalanya sedikit dan menebak, mungkinkah kepala istana telah menyinggung pelindung Tian Hen? Itu tidak masuk akal. Kepala istana tidak pernah meninggalkan istana abadi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia menyinggung pelindung Tian Hen? Tetua ini merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di aula, seorang tetua berjubah abu-abu memiliki ekspresi yang sangat serius. Di kedalaman matanya, ada sedikit kekhawatiran. Orang ini adalah Dewa Tua Yang Yao. Pelindung Tian Hen sudah tahu. Tidak seorang pun boleh tahu bahwa akulah pelakunya. Siapa yang mengetahuinya? Dewa Tua Yang Yao mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa khawatir. Dewa Tua Yang Yao tidak berani menunda lagi. Dia segera menuju ke dunia jiwa abadi. Apakah terjadi sesuatu? Pelindung Tian Hen tampaknya sangat marah. Mungkinkah istana kaisar abadi telah menyinggung pelindung Tian Hen? Dia benar-benar memanggil Dewa Tua Yang Yao dihadapan semua kekuatan di dunia surga abadi. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Nama Yang Yao Old Immortal yang dipanggil langsung menggemparkan seluruh alam surga abadi. Surga Penerangan Abadi Manor. Di aula utama, Ye Hao Chang, tiga tetua, dan para petinggi semuanya tampak sangat serius. Dewa Tua Yang Yao bertindak secara rahasia, tetapi pelindung Tian Hen mengetahuinya dengan cepat. Itu tidak mungkin, bukan. Ye Hao Chang mengerutkan kening dalam-dalam, wajah tuanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ayah, Dong Fang Wuxian telah terbunuh. Semua orang dari restoran angin dan kuil sinra akan mencurigai rumah abadi penerangan langit kita. Pelindung Tian Hen harus mengirim seseorang untuk menyelidiki secara rahasia. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya. Ye Hong Yun mengangkat bahu. Kepala istana, jika pelindung Tian Hen benar-benar mengetahui bahwa itu adalah Dewa Tua Yang Yao, kita mungkin akan terlibat. Tetua Agung An Yang He mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir. Terlibat, Ye Hao Chang berkata dengan dingin, apa hubungannya ini dengan kita. Jadi bagaimana jika pelindung Tian Hen menduga bahwa kitalah pelakunya. Tanpa bukti, dia tidak akan berani menggigit orang, kan? Ye Hong Yun tertawa dingin, Ayah benar. Tanpa bukti, pelindung Tian Hen tidak akan berani menggigit orang. Desir. Pada saat ini, seseorang muncul dalam sekejap. Ia memasuki aula utama dan melapor dengan hormat, melapor kepada kepala istana, Feng Wuxian telah tiba di tanah suci alam abadi surga. Oh, dia telah tiba di tanah suci. Ye Hong Yun tertawa dingin karena kegirangan, Feng Wuxian, karena kamu telah datang ke wilayahku, aku punya sepuluh ribu cara untuk membunuhmu. Pelindung Tian Hen tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa akulah pelakunya. Apakah kamu sudah mengetahui latar belakang Feng Wuxian? Tanya Ye Hao Chang. Menjawab pertanyaan kepala istana, saya tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada petunjuk. Bawahan itu menjawab dengan hormat. Kau tidak bisa mencari tahu tentang seorang suan imortal. Ye Hong Yun sedikit mengernyit, tidak puas. Kami tidak dapat menemukan apapun. Tiga tuan muda dari tiga keluarga besar kota angin dan api tidak mengetahui identitasnya. Istana Kaisar Suan dan Istana Abadi Angin dan Salju juga telah menyelidiki tetapi tidak seorang pun mengetahui latar belakang Feng Wuxian. Bawahan itu berkata dengan hormat. Ang Yang He mengerutkan kening dalam, apakah latar belakang bocah ini begitu misterius? Kepala istana, haruskah kita mengambil tindakan? Bawahan itu bertanya dengan hormat. Ye Hong Yun berkata dengan dingin, karena Feng Wuxian telah datang ke tanah suci, kita pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Carilah kesempatan untuk bertindak. Lakukan dengan bersih. Ya, saya mengerti. Kata bawahan itu dengan hormat sebelum menghilang dalam sekejap. Yuner, kakak seniormu akan keluar dari pengasingan dalam beberapa hari. Kembalilah ke sekte bersama Siner dan biarkan kakak seniormu memurnikan pil untuk meningkatkan kultifasimu. Jangan lupa untuk membantu Siner meningkatkan kultifasinya. Ye Hao Chang menatap Ye Hong Yun dan berkata, Ya, ayah, Ye Hong Yun mengangguk. Di langit di atas sekte abadi bintang kutub, sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah Yang Yao, Dewa Tua. Dewa Tua Yang Yao segera turun dan berlutut dengan satu kaki. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat, Dewa Tua memberi hormat kepada pelindung Tianhen. Bangun, kata pelindung Tianhen dengan dingin. Terima kasih banyak, pelindung Tianhen. Yang Yao Dewa Tua mengucapkan terima kasih padanya. Sirkulasikan energi spiritual Anda, pelindung Tianhen memberi perintah. Dia menatap dingin ke arah Dewa Tua Yang Yao seolah-olah dia mencurigainya. Komandan Xing An juga menatap Yang Yao, Dewa Tua. Bagaimanapun, orang ini memiliki kultifasi kaisar abadi bintang enam. Hati Dewa Tua Yang Yao bergetar. Dia yakin pelindung Tianhen mencurigainya. Berdengung-berdengung. Yang Yao Old Immortal sedikit mengedarkan energi spiritualnya dan alun-alun mulai bergetar. Panglima Xing An, apakah ini kekuatannya? Tanya pelindung Tianhen. Itu benar, pelindung Tianhen. Itulah kekuatannya. Itu tidak mungkin salah. Bawahan ini jelas tidak salah. Dialah yang membunuh Dongfang Wushan. Komandan Xing An berkata dengan yakin ketika dia merasakan aura kekuatan ini. Aura kekuatan ini persis sama dengan aura yang membunuh Dongfang Wushan. Ekspresi pelindung Tianhen berubah dingin saat dia bertanya dengan dingin. Yang Yao, Dewa Tua, Apakah kamu orang yang membunuh Dongfang Wushan? Itu memang benar, Pak Tua. Yang Yao, Dewa Tua, tidak menyangkalnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ledakan. Huf. Begitu Yang Yao Old Immortal selesai berbicara, terdengar ledakan keras. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya terlempar keluar seperti bola meriam. Desir. Ledakan. Huf. Pelindung Tianhen tiba-tiba melesat dan melancarkan pukulan lagi. Kekuatan mengerikan itu sekali lagi menyebabkan Yang Yao Old Immortal memuntahkan darah. Suis, suis, suis. Ledakan, ledakan, ledakan. Pelindung Tianhen menyerang secara beruntun. Tubuhnya berkelebat terus-menerus dan Yang Yao Old Immortal terlempar ke sana kemari seperti bola karet. Pada akhirnya, ia meledakan sebuah lubang besar di alun-alun sekte Polar Star Immortal. Dewa tua Yang Yao sudah terluka parah. Seluruh tubuhnya cacat dan dia hanya memiliki satu napas. Fu Yuan dan ketiga tetua sudah ketakutan setengah mati. Serangan pelindung Tianhen terlalu ganas. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh Dong Fang Wushan? Pelindung Tianhen bertanya dengan dingin. Sosoknya langsung muncul di depan Yang Yao Old Immortal. Yang Yao Sang Dewa Tua tidak menjawab. 2.990 Yang Yao Tua abadi yang terluka parah bersikap seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata pelindung Tianhen dan tidak berniat untuk menjawab. Mengapa? Kau tidak mau bicara? Pelindung Tianhen bertanya dengan dingin sambil mengerutkan kening. Yang Yao Old Immortal masih memilih untuk tetap diam. Melihat hal itu, amarah dalam hati pelindung Tianhen meledak sekali lagi. Ledakan. Kaca. Ah. Pelindung Tianhen menghentakkan kakinya dengan ganas. Dengan suara keras, suara tulang retak terdengar. Yang Yao Old Immortal berteriak kesakitan. Fuyuan dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Amarah pelindung Tianhen benar-benar mengerikan. Yang Yao Dewa Tua, tahukah kau akibat apa yang akan kau berikan kepadaku jika kau membunuh Dongfang Ushan? Tahukah kamu? Pelindung Tianhen bertanya dengan dingin. Suaranya yang dingin tidak memiliki emosi manusia. Yang Yao Old Immortal benar-benar tidak tahu akibat seperti apa yang akan dialami pelindung Tianhen setelah membunuh Dongfang Ushan. Ledakan. Kaca. Ah. Dengan itu, pelindung Tianhen menghentakkan kakinya dengan ganas. Dengan suara keras, seluruh istana abadi berguncang. Yang Yao Sang Abadi Tua berteriak kesakitan sekali lagi. Kakinya yang lain telah hancur. Kau akan membuatku terbunuh. Tahukah kamu? Pelindung Tianhen meraung marah. Begitu dia mengatakan ini, hati Dewa Tua Yang Yao bergetar. Kematian Dongfang Ushan akan membunuh pelindung Tianhen. Bagaimana itu mungkin? Pelindung Tianhen adalah pelindung terkenal di bawah Lord Ancient Immortal Referent. Itu hanya Dongfang Ushan kecil, kan? Mungkinkah Dongfang Ushan adalah sepupu jauh dari pendeta abadi kuno? Fu Yuan dan yang lainnya yang ketakutan tidak mengerti. Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh Dongfang Ushan? Pelindung Tianhen bertanya dengan dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Akan tetapi, Yang Yao Tua Abadi masih tidak mau berbicara. Tidak apa-apa jika kau tidak mengatakannya. Pelindung ini tidak akan membunuhmu. Hidupmu tidak lagi berada di bawah kendaliku. Hidupmu sudah berada di tangan orang lain. Sebelum Feng Wuchen kembali, kau bisa tinggal di sekte abadi bintang ekstrim. Pelindung Tianhen berkata dengan dingin. Meskipun Yang Yao Old Immortal tidak mengatakan apa-apa, Pelindung Tianhen sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Apa hubungan antara Feng Wuchen dan Pelindung Tianhen? Ye Hao Chang, kau benar-benar membuatku dalam masalah besar. Yang Yao, Dewa Tua, merasa bingung sekaligus penasaran, dan diam-diam mengeluh dalam hatinya. Pelindung ini selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam, tetapi karena kalian tidak bekerja sama, jangan salahkan pelindung ini karena bersikap kejam. Komandan hebat, segel Istana Kaisar Abadi. Jika pelindung ini tidak selamat, maka aku akan mengubur semua orang di Istana Abadi Kaisar Surgawi bersamaku. Termasuk semua orang yang terkait dengan Istana Abadi Kaisar. Pelindung Tianhen memerintahkan, dia sudah siap menghadapi yang terburuk. Dimengerti, jawab pemimpin besar dengan hormat. Saat Pelindung Tianhen mengucapkan kata-kata itu, Yang Yao, Dewa Tua yang terluka parah, merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa konsekuensi dari masalah ini sangat mengerikan. Apa alasan kematian Pelindung Tianhen? Komandan Xing An, kurung mereka. Kita akan hadapi mereka saat Feng Wuchen kembali. Jika Yang Yao Old Immortal berani mundur setengah langkah, kita akan segera melenyapkan Istana Abadi Kaisar Surgawi. Komandan Xing An melanjutkan, kata-katanya penuh dengan kekejaman. Iya, Pelindung Tianhen, kata Komandan Xing An dengan hormat. Feng Wuchen? Feng Wuchen? Itu Feng Wuchen lagi. Siapa sebenarnya Feng Wuchen ini? Mengapa Pelindung Tianhen selalu mengelilingi Feng Wuchen? Fu Yuan dan ketiga tetua sangat ketakutan. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Pelindung Tianhen, tolong ampuni kami. Fu Yuan dan yang lainnya memohon belas kasihan dengan putus asa dan terus bersujud. Semakin dekat mereka dengan kematian, semakin mereka menyesalinya. Pelindung Tianhen sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia bahkan tidak melihat mereka. Dia masih berpikir apakah dia harus memberitahu Feng Wuchen tentang masalah ini. Diam. Komandan Xing An tiba-tiba mengomel, membuat Fu Yuan dan yang lainnya takut dan menutup mulut mereka dengan patuh. Tuan Feng, setelah mempertimbangkan selama beberapa menit, Pelindung Tianhen akhirnya menyampaikan suaranya kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen sama sekali tidak muncul. Pelindung Tianhen tidak tahu apakah Feng Wuchen sedang menyendiri atau melakukan sesuatu, jadi dia hanya bisa mencobanya. Pelindung Tianhen, ada apa? Suara Feng Wuchen segera terdengar. Tuan Feng, apakah Anda tahu tentang apa yang terjadi di kota Firestorem? Pelindung Tianhen menyampaikan suaranya. Dia sangat ketakutan. Apa yang terjadi di kota Firestorem? Feng Wuchen bertanya balik. Karena Pelindung Tianhen telah mengirimkan suaranya secara langsung, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Feng Wuchen tidak tahu apa yang terjadi di kota Firestorem. Siapakah yang memerintahkan mereka menyerang Jiwa Naga? Tuan Feng benar-benar tidak tahu. Pelindung Tianhen bertanya dengan ragu. Aku tidak berada di alam Jiwa Abadi. Aku sudah berada di benua ilahi alam Abadi Surga. Bagaimana aku bisa tahu? Suara Feng Wuchen terdengar. Feng Wuchen ada di alam Abadi Surga. Ekspresi Pelindung Tianhen berubah drastis. Dia segera mengirimkan suaranya kepada pemimpin besar itu. Pemimpin besar, Tuan Feng sudah berada di benua ilahi dunia Surga Abadi. Sampaikan pesanan Anda segera. Semua kekuatan di bawah Istana Abadi Kuno, buka mata anjing kalian. Siapapun yang berani menyinggung Tuan Feng harus menanggung akibatnya. Iya, Pelindung Tianhen. Suara hormat pemimpin agung itu terdengar. Dia kemudian memberi perintah. Pelindung Tianhen telah memberikan perintah. Semua kekuatan di bawah Istana Abadi Kuno dari dunia Abadi Surga, termasuk kekuatan di bawah Yang Mulia Abadi Kuno, dengarkan baik-baik. Tuan Feng telah tiba di benua ilahi dunia Abadi Surga. Jika ada orang dari kekuatan manapun yang berani menyinggung atau menyinggung Tuan Feng, mereka harus menanggung akibatnya. Setelah pemimpin besar memberi perintah, semua kekuatan di bawah Istana Abadi Kuno dunia Abadi Surga menjadi takut. Mereka segera memberi perintah dan mengirim orang untuk memperhatikan Feng Wuchen. Kalau saja Istana Abadi Cahaya Surgawi tahu tentang perintah pemimpin besar itu, siapa tahu seperti apa ekspresi mereka. Karena Feng Wuchen tidak berada di dunia jiwa abadi, maka dia pasti tidak akan tahu tentang apa yang terjadi di kota angin berapi. Pelindung Tianhen kemudian melaporkan semuanya kepada Feng Wuchen dengan ketakutan. Apa, Dong Fang Wuchen dibunuh oleh Kaisar Abadi Kuno Bintang 6? 167 orang dari Jiwa Naga tewas. Suara Feng Wuchen yang terkejut dan dingin terdengar. Ketika pelindung Tianhen mendengar ini, dia langsung panik. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Feng Wuchen memang marah. Jiwa Naga memang merupakan kekuatan misterius yang diciptakan oleh Feng Wuchen. Meski dia jauh, pelindung Tianhen masih bisa merasakan betapa marahnya Feng Wuchen. Dong Fang Wuchen memang terbunuh. Komandan Xing An juga tidak menyadari Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 bersembunyi dalam kegelapan. Dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu, pelindung Tianhen buru-buru menjelaskan. Pelindung Tianhen menahan rasa takut di hatinya dan menyampaikan pesan, Tuan Feng, kami telah mengetahui bahwa Tuan Istana Kaisar Abadi Dunia Surga Abadi, Yang Yao, yang bertindak. Sekarang, bawahan ini telah menjebaknya di Sekte Abadi Bintang Ekstrim. Kami menunggu Tuan Feng kembali dan menghadapinya. Semua ini pasti ulah Istana Abadi Cahaya Surgawi. Istana Abadi Cahaya Surgawi. Mata Feng Wuchen memancarkan niat membunuh yang dingin. Amarahnya yang memuncak telah meledak. Istana Abadi Cahaya Surgawi telah bertindak berulang kali. Mereka telah benar-benar membuat Feng Wuchen marah. Tuan Feng, bagaimana Anda ingin menangani ini? Katakan saja dan bawahan ini akan melakukannya. Pelindung Tianhen menyampaikan pesan. Ia takut Feng Wuchen akan menghukumnya. Terima kasih telah menonton!